Halo kawan-kawan selamat pagi bagaimana kabar semoga baik-baik saja dan semoga selalu dalam minungan maha kuasa pada video kali ini saya menjelaskan cara agar pohon durian tumbuh bunga dengan banyak dan serentak yaitu dengan bahan aktif baklo butrasol yang fokus untuk memaksa pohon durian agar tumbuh bunga sebelum kita mengaplikasikan lompat perangsang bahan aktif baklo butrasol ini kita harus mengetahui dasar-dasarnya yang pertama pohon durian harus benar-benar subur dan sehat dan daun-daun sudah tua yang kedua lihat kita pereksa pohon durian kalau sudah keluar bentuk-bentuk bunga seperti ini jangan aplikasikan obat ini lagi karena itu akan membahayakan perangsaan pohon durian dan mengakibatkan tumbuh bunga yang berlebihan yang ketiga lihat berosil pada obat dosis dan cara pengaplikasikannya terus yang keempat irigasi dan pembukaan pada pohon durian harus berbenar cukup terus yang yang kelima pengaplikasian obat perangsaan buah ini hanya dilakukan dalam satu kali dalam satu musim atau satu tahun ada kawan-kawan sahabat tani yang bertanya kenapa pohon durian saya belum tumbuh bunga padahal sudah melakukan statement tuning dan pemupukan menggunakan mkp itu dikarenakan pada musim ini terjadi kemarau basah yang artinya curah hujan masih sering terjadi pada kemarau kali ini jadi jangan khawatir karena masih ada cara yang lain yaitu menggunakan obat perangsang bunga dengan bahan aktif paklo butrasol apa itu paklo butrasol apa manfaatnya dan bagaimana cara mengaplikasikannya tapi sebelumnya sahabat tani yang baru bergabung di channel petani tampan selalu dukung channel ini dengan cara subscribe channel ini karena subscribe itu gratis alias tidak bayar paklo butrasol adalah bahan aktif yang merangsang agar tubuh bunga secara serentak bahkan bisa panen di luar musim cara kerja obat yang mengandung bahan aktif paklo butrasol ini adalah menghambat hormon giberlin menghambat pertumbuhan tanaman menghambat perpanjangan sel dan memaksa agar pohon durian bisa tumbuh bunga yang banyak seperti itu ya kawan-kawan cara kerja bahan aktif paklo butrasol jadi obat ini khusus diaplikasikan pada tanaman di dan tanaman memang benar-benar dalam keadaan subur ada banyak merek obat yang mengandung bahan aktif paklo butrasol tapi saya tidak menyebutkan mereknya kalau sahabat tani ingin tahu bisa bertanya di kolom komentar dan ada banyak banyak harga ya berparyan harganya dari ada 150-300 ribu per botol banyak sahabat tani yang waswas karena pohon nuriannya tidak cendung tumbuh bunga itu wajar saja karena harga kontrak kebun nurian di Bali di daerah saya sudah mulai mahal yang sistemnya kita kontrak kebun nurian yang belum tumbuh bunga bisa dibayangkan jika pohon nurian kali ini tidak tumbuh bunga atau tidak bisa berbuah pastinya banyak kerugian yang dialami bagi para pengontrak yang sudah melakukan perawatan dari awal dengan cara penyemprotan dan pemumpukan yang lumayan menghabiskan biaya yang cukup besar juga jadi dengan obat perangsang bunga ini mudah-mudahan pohon durian sahabat tani bisa tumbuh bunga tapi ikuti juga prosedurnya agar pohon durian tidak mengalami penyetresan yang stres yang lama bahkan bisa mengalami kematian oke sekian dulu video dari saya semoga video ini bermanfaat terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai dan yang sudah subscribe mendukung channel ini saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak semoga ilmu dan rezekinya semakin bertambah oke sampai jumpa lagi di video video saya selanjutnya semoga video video saya di channel ini bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati